Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkirakan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mencapai ratusan triliun rupiah. Kebakaran hutan juga menyebabkan rusaknya hutan lindung dan cagar biosfer. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwonugroho, mengatakan untuk Januari hingga akhir Februari 2014, kabut asap mengganggu kegiatan ekonomi warga sehingga menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 10 triliun rupiah. Sementara kerugian kerusakan biosfer dan kesehatan masyarakat mencapai ratusan triliun rupiah. Menurut Sutopo, angka kerugian tersebut tidak sebanding dengan manfaat pembakaran hutan pada pelaku pembakaran. Data terakhir BNPB menyebutkan kabut asap menyebabkan ratusan ribu warga menderita ispa. Asap yang terjadi di wilayah Rio dari Januari sampai dengan akhir Februari, perkiraan adalah 10 triliun itu dari kerugian ekonomi akibat aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, baik transportasi, bisnis, dan sebagainya. Kemudian juga kerugian keanekaragaman hayati, emisi CO2, kemudian tadi juga kesehatan. Kalau kita kuantifikasikan atau kita rupiahkan, puluhan triliun bahkan mungkin ratusan triliun dalam hal ini. Terima kasih telah menonton!